Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Paling kesel ketika tombol volume smartphone yang sedang kita gunakan menjadi tidak berfungsi. Misal tombolnya keras atau memang rusak permanen. Dan tentu saja ini akan menyulitkan kita ketika akan mengatur volume suara. Nah, jika teman-teman suatu saat mengalami hal ini, maka jangan khawatir. Karena ada cara lain untuk mengontrol volume suara di smartphone tanpa menggunakan tombol volume. Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe ya. Mudah-mudahan kalian semua dapat pahala. Amin. Untuk mengatur volume smartphone tanpa harus menggunakan tombolnya, kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Volume Control Plus. Aplikasi ini gratis dan bisa kalian download di Playstore atau juga pada kolom deskripsi video ini. Ketika pertama kali dibuka, aplikasi ini akan meminta izin akses jangan ganggu. Kemudian kita geser ke kanan untuk mengizinkan dan mengaktifkannya. Kemudian tap tombol kembali. Selanjutnya, disini kita bisa mengontrol volume suara dengan menggeser ke kanan untuk memperbesar, dan ke kiri untuk memperkecil. Ringer Volume untuk mengatur suara dering, misal ketika ada telepon atau SMS yang masuk. Media Volume untuk mengatur suara musik dan video, baik yang ada di penyimpanan atau juga streaming di YouTube. Jika sudah, kemudian kita tap Set Volume untuk menerapkan setelan volume suara yang telah tadi kita buat. Kemudian untuk memudahkan mengatur volume suara di lain waktu, kita tempatkan aplikasi Volume Control Plus ini pada menu Home atau layar paling depan. Caranya cukup tekan dan tahan, lalu atur posisinya agar mudah ditemukan. Baik teman-teman, itu dia tutorial singkat cara untuk mengontrol volume suara tanpa menggunakan tombol. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika menyukai video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.